Hai 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 Saat ini Di kota Pontianak ini Hanya terdapat Satu kecaapi Kemarin di wilayah Paret Pangeran Namun demikian sudah kami atasi Atas kerjasama Dibantu dengan rekan-rekan Dan Ramil Dari Porsek Kemudian dari pemadam BPKK Siantan Karena itu lahan gambut Sebenarnya ya Tidak ada tanaman yang Yang berarti Kalau ada itu Bawas dengan ada sedikit nanas Berapa hektare pak Luasan yang terbakar Kalau kemarin Dikrediksi Kurang lebih sekitar Dua hektaran Dua hektare Namun dalam antisipasi Itu tidak Tidak merempet lagi Tidak merempet lagi Kebetulan Di wilayah situ Kan airnya itu Tidak sulit Jadi selang kami juga Nyampai Airnya itu Tidak Tidak bermasalah Maka itulah kemarin Langsung bisa diatasi Ini Indikasinya itu Setiap ada Kemarau Itu memang Masyarakat itu masih Masih berupaya Membakar Untuk dijadikan Lahan pertanian Nah makanya Sebenarnya kami ingin Ingin untuk Mensosialisasikan Walaupun ini sudah ya Salah satu program kami Itu Pencegahan Kebakaran lahan Itu salah satu programnya Yaitu Mensosialisasikan kepada masyarakat Untuk tidak Membakar lahan Dengan cara kami setiap hari Itu patroli Mengadakan patroli Ke wilayah-wilayah Yang Wilayahnya itu Pada intinya Wilayah yang Lawan Kebakaran lahan Yang masih Diindikasikan Lahan gambut Nah kami patroli Tiap hari Tim TRC Sekitar Dua jam Dua jam Itu tim patroli kami Tim TRC kami Dibantu Dengan Dari Polsek Polsek Utara Dengan Dan Rangli Utara Dengan Pemadam Swasta BPKK itu Langsung Bisa padam Kurang lebih Dua jam Ada kesulitan Sementara Ya Kalau kesulitan Tetap ada Namun bisa diatasi Nah kesulitannya Kita kan memang Harus Perang dengan Nabi Jadi mana Kalah cepat Nah kalah Maka kami Cepat-cepat Untuk antisipasi Begitu di gular ini Apa Pompa siapkan Airnya ada Yaudah Kami Siap Padampan Di sana Kalau Titik rawan Di kota Pontianak Itu Kami Petakan Menjadi Dua lokasi Yaitu Khusus di Pontianak Utara Itu kami Juga tempatkan Tim TRC Khusus di Utara Kalau Titik rawan Di kota Pontianak Ini sebenarnya Hanya Tiga kejamatan Yang mempunyai Lahan gambut Yaitu Kecamatan Tenggara Kecamatan Selatan Dan Kecamatan Pontianak Utara Nah Kalau Titik rawan Di Pontianak Utara Itu yang Kelurahan Batu Layang Kelurahan Siantan Hulu Nah itu Masih banyak Lahan gambut Yang di sana Cuman kalau Di seberang sini Itu ada Dua kecamatan Pontianak Tenggara Dengan Pontianak Selatan Nah kalau Pontianak Selatan Itu wilayahnya Di Jalan Purnama Itu masuk Wilayah Selatan Kemudian Parit Demang Parit Demang Itu juga Merupakan Salah satu Titik rawan Yang ada di Kota Pontianak Kemudian Di Pontianak Tenggara Itu di Sepakat Dua Sampai ke sana Ujung Sampai ke Wilayah Paritajusin 2 Nah itu Dua-duanya Itu titik rawan Makanya kami Tetap Memfokuskan Kalau patroli Itu ke wilayah sana Nah karena Lengah sedikit aja Mereka udah Membakar Cuman kemarin Ada Warga yang Kami sosialisasikan Mereka Membakar Katanya Nanti Saya tunggu Pak Saya tunggu Tapi kami Tidak percaya Tetap akan Selamatikan Dan pada saat itu Mereka sirat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.